Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halustad Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Richardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan Bersama dengan para narasumber kita Yang sudah sangat paki dalam keilmuannya insyaallah Ya, sahabat keluarga muslim Sebelum saya bacakan segmen yang pertama ini ya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Pululi Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halustad Dengan cara chat ke remor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya, sahabat keluarga muslim Apa kabarnya hari ini ya Semoga senantiasa dalam keadaan siolafiat Sembari kita Nanti akan saya hubungi salah satu narasumber kita Apa namanya Kita ini akan membahas Di segmen yang pertama ini Tentang gigi palsu teman-teman ya Gigi palsu ya Tentu ini bukan satu hal yang baru Yang kita dengar Bahwasannya banyak sekali Bagaimana Kita itu melihat Apa namanya Dokter atau ahli gigi Yang memberikan Atau bisa memasang gigi palsu Nah Sebelum itu mari kita hubungi dulu ustad muslim Dan kita akan tanyakan kepada ustad muslim Halo ustad, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad, bolehkah pasang gigi palsu Karena memang gigi sudah tidak bisa tumbuh lagi ya Mohon pencerahnya ustad Pasang gigi palsu Ketika dibutuhkan Maka secara hukum boleh Berdasarkan kejadian pada zaman Rasulullah SAW Ada salah seorang sahabat Yang kemudian mukanya Tersahabat oleh pedang Ketika peperangan Sehingga mukanya Sebagian membusu Kemudian diperbaiki Oleh dirinya Dengan memperbaiki Menutupi dengan besi Pada waktu itu Akan tetapi tetap saja masih busu Sehingga kemudian Rasulullah Mengatakan Wahai Fulan Coba ganti dengan emas Maka kemudian diganti dengan emas Maka rupanya waktu itu tidak menjadi busu lagi Disini istimbad Dikatakan bahwasannya Adanya kebutuhan Ketika menggunakan emas Bagi laki-laki yang Pada asalnya mutlak haram Maka menjadi boleh Kemudian menutupi aib Yang biasanya normalnya ada Maka kemudian boleh pada asalnya Sama juga dengan gigi yang kemudian Sudah rusak Tidak tumbuh lagi Boleh gak kemudian kita pasang gigi palsu Maka kedudukannya adalah Persis dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW Maka pasanglah dengan Menggunakan emas Menunjukkan Rasulullah membolehkan pada bab Menutup mukanya Begitu juga bab ini Kemudian Dikiaskan kepada orang-orang yang memasang gigi palsu Ia syukur Jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Terkait gigi palsu ini Tadi Ustaz Muslim Bercerita sedikit tentang Kejadian Pada masa Rasulullah Bahwasannya ada Salah sahabat yang Robek ya Di sekitar mukanya Kemudian Dia menutupnya Atau Istilahnya dijahit Atau bagaimana gitu ya Dengan besi Kemudian setelah Dengan besi tidak biasa Disarankan dengan Emas Teman-teman Nah ini Di Artinya dengan Apa namanya Dengan yang terjadi Jaman Rasulullah tersebut Dan kita Kiaskan dengan Yang terjadi pada saat ini Tentang gigi palsu Maka dalam hal ini Dibolehkan teman-teman Namun dengan catatan Ketika memang ada kebutuhan Nah Memang gigi ini Salah satu Ini ya Kita tuh memang harus Harus punya gigi Maksudnya Kalau tidak ada gigi Itu sulit ya teman-teman Apalagi memang Gigi itu yang memudahkan Kita untuk Mengkonsumsi makanan Apalagi Makanan yang memang Sifatnya keras Apalagi kalau kita ingin Makan daging Misalnya Makan ayam Misalnya Yang sifatnya memang Harus dikunyah Terlebih dahulu Maka Kalau memang ini Menjadi kebutuhan kita Maka ini dibolehkan Teman-teman Untuk memasang Gigi palsu tersebut Jadi Namun tetap ini ya Tetap berhati ya Berhati teman-teman Karena Memasang gigi palsu itu Saya juga Tidak punya pengalaman ya Tapi Alangkah lebih baiknya Berkonsultasi terlebih dahulu Dengan dokter Karena Dokter pasti lebih tahu Ya apakah memang Apa namanya Rahang atau apa gitu ya Dalam mulut kita ini Mampu tidak Menahan untuk Apabila kita Memasang gigi palsu itu Bakalan sehat Atau Maksudnya Membahayakan diri kita Atau tidak Karena Kalau seandainya itu Membahayakan diri kita Lebih baik tidak usah Kita pertahankan dulu Dengan gigi yang masih ada Yang sisa-sisa ini lah Ya gitu Semoga Tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah Bembunuh diri Termasuk jihad Jika dilakukan Di medan perang Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen yang pertama Tadi kita sudah Membahas tentang Memasang gigi palsu Karena memang Sudah tidak Bisa tumbuh lagi Dan sudah disampaikan Oleh Ustaz muslim Buat teman-teman yang Ketinggalan Informasi Dan pembahasan kita tadi Dari sudut panang agama Nanti teman-teman bisa Saksikan di channel YouTube Nah di segmen kedua ini Kita akan membahas Bembunuh diri Nah ini sering kali Kita mendengar Bembunuh diri Terjadi Apalagi di Indonesia Juga pernah terjadi Nah nanti akan kita Bahas detailnya Seperti apa Namun sebelum Saya bacakan Detail pertanyaannya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustad Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Apakah bembunuh diri Termasuk jihad Jika dilakukan Di medan perang Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa rabbi alamin Assalamualaikum Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi Wa ashabihi hajimain Ada khilab Di kalangan para ulama Terkait dengan Bom bunuh diri Yang dilakukan Di medan perang Kalau bom bunuh diri Yang dilakukan Bukan di medan perang Ini tentu Bukan jihad total Disitu tidak ada khilab Itu sepakat ulama Semuanya ini bukan jihad Tapi ini sebuah kejahatan Istilah orang ini bukan jihad Tapi jahat Gitu kira-kira Kalau itu bukan di medan perang Dalam keadaan kondisi aman Segala macam Lalu dia mengadakan Buang bunuh diri Ini kekonyolan Dan ini haram Hukumnya Tidak boleh dilakukan hal Dan pelakunya bukan syahid Tapi kemana kala itu dilakukan Di medan perang Maka ada khilab Di kalangan para ulama Di antara mereka Ada yang mengatakan Itu boleh Dan ini termasuk Dia syahid Itu boleh dilakukan Kenapa? Karena pertimbangannya Di medan perang Pertimbangannya Di medan perang Gitu kan Itu Kemudian Ulama yang lain Mayoritas ulama Mengatakan Itu tidak boleh dilakukan Meskipun itu di medan perang Meskipun itu di medan perang Dia tetap saja Tidak boleh melakukan Membunuh diri Jadi bagaimana caranya? Ya tetap saja dia Berusaha Untuk memerangi musuhnya Meskipun nyawa Menjadi taruhannya Jadi tidak mesti Dia melakukan Perbuatan demikian Meskipun itu Dan perang Ini Mayoritas ulama Berpendapat demikian Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Bin Amtillah Bin Bas Rahimahullah Syekh Muhammad bin Salih Rahimahullah Syekh Al-Syeikh Rahimahullah Dan seterusnya Intinya bahwa Kalau lah Itu dilakukan Di medan perang Ada khilap Tapi kalau itu bukan Di medan perang Maka tidak ada khilap Yang adalah kesepakatan Itu tidak boleh dilakukan Kalau di medan perang Itu tadi Sebagai mengatakan itu Dianggap boleh Karena situasinya Dalam keadaan perang Sebagai lain mengatakan Tidak boleh Meskipun itu kondisinya Di medan perang Jadi bagaimana? Dia tetap berusaha Berperang Sekuat tenaganya Sampai Tetes terakhir Dari darahnya Sehingga Dia meninggal Barangkali Sehingga dia mati Di medan itu Tidak ada masalah Yang penting Dia jangan melakukan Bom bunuh diri Demikian pendapat Mayoritas para ulama Terkait dengan masalah ini Wallah Iya Syukur Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Ya teman-teman Nah Catatan pentingnya adalah Bahwasannya Jika bom bunuh diri ini Tidak dilakukan Di medan perang Memang damai Situasinya Maka ini Haram ya teman-teman Tidak dibenarkan Bahkan ini menjadi Dosa besar Dan tidak ada kata jihad Di sana Bukan syahid Yang melakukan Bom bunuh diri Tidak syahid Dan di Indonesia itu Beberapa kali Saya lihat seperti itu ya Teman-teman ya Memang situasi lagi damai Dan bukan Dalam kondisi perang Bom bunuh diri Nah maka ini Haram teman-teman Tidak dibenarkan Nah Kalau seandainya Dalam medan perang Ini ternyata ada Khilaf di Kalangan para ulama Bahwasannya Ada yang membolehkan Dan ada yang tidak Namun Apa namanya Lebih baik Ya Tadi Pendapat Dosa Roshed Bahwasannya lebih baik Kita tidak melakukan Bom bunuh diri Walaupun itu di medan perang Karena lebih baik Kita tetap berperang Sampai titik darah penghabisan Daripada kita melakukan Bom bunuh diri Karena yang pertama Teman-teman Kalau dari menurut Sudut pandang saya pribadi Apabila kita melakukan Bom bunuh diri Medan perang Kita belum tentu tahu Hasilnya Hasilnya kita masih belum tahu nih Ketika kita sudah Bom bunuh diri Kita meninggal Dan Kita belum tahu hasilnya Apakah memang musuh Berhasil kita berhasil Berhasil kita bantai Umum juga mengikutinya Mohon pencerahan Mohon pencerahnya Ustadz Yang pertama Yang pertama tentang Memasak gigi palsu Kemudian yang kedua Kita membahas tentang Bumbunuh diri Di medan perang Nah Tadi sudah sama-sama Disampaikan oleh Ustadz Muslim Dan Ustadz Rashid Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dari pembahasan kita tadi Teman-teman jangan khawatir Bisa saksikan nanti Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Sujud sahwi Teman-teman ya Mungkin ini sudah pernah kita bahas Namun Agak sedikit berbeda Nah gitu Ya Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terpidol untuk terus Berdonasi ke Salam TV Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustadz Sulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah ketika Imam Sujud sahwi Makmum juga Mengikutinya Mohon pencerahnya Ustadz Ashral muslimin Wal muslimat Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Bersabda Inna maju Ilal imam Liutammabih Imam itu dijadikan Untuk diikuti Maka Ya imam Dia secara Umum Ya Apabila dia melakukan Gerakan-gerakan Dalam sholat Maka makmum Berkuadu Mengikuti Imam Tidak boleh Fala Takhtalifu Gak boleh Kalian selisihi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Maka apabila Umpamanya Si imam Mengucapkan Allahu Akbar Makmum juga Setelahnya Mengucapkan Allahu Akbar Imam Ruku Ya makmum Juga Ruku Maka ini Kewajiban Seorang makmum Ya dalam Selam berjamaah Wajib Mengikuti Imam Dan gak Boleh melisihi Imam Gak boleh Melisihi Imam Nah Kecuali dengan Gerakan-gerakan Yang di luar Daripada Solat Mampamanya Si imam Menggaruk Kepalanya Gak ada Kewajiban Kita Mengikuti Imam Dengan Cara Menggaruk Kepala Gak ada Ya Yang disini Perintahkan Adalah Mengikuti Imam Dalam Gerakan Solat Dan Tak boleh Kita Melisih Nah Bagaimana Dengan Sujud Sahwi Kalau Sujud Sahwi Itu Memang Terjadi Karena Imam Lupa Ya Atau Imam Ya Salah Dalam Solat Kemudian Sujud Sahwi Meskipun Si makmum Tidak Salah Imam Tetap Berkewajiban Si makmum Tetap Berkewajiban Untuk Mengikuti Imam nya Mampamanya Dalam Kasus Ya Si imam Mungkin Dia Menambah Rakaat Dia Lupa Kemudian Rakaat Kelima Dia Bangkit Ya Kemudian Dia duduk Lagi Imam Tidak Ada Yang Bangkit Karena Imam Tau Ini Salah Maka Mereka Mengatakan Subhanallah Imam Ketika Sadar Ya Maka Imam Punturun Nah Imam Karena Sudah Bangkit Dia Secara Sempurna Berarti Dia Menambah Rukun Maka Kewajiban Dia Adalah Untuk Sujud Sahwi Maka Imam Sujud Sahwi Ya Maka Mereka Tidak Salah Mereka Tetap Duduk Ketika Tahiat Akhir Tidak Mengikuti Imam Berdiri Tapi Karena Imam Mereka Salah Dan Membaca Dan Mereka Sujud Sahwi Maka Kewajiban Mereka Ikut Sujud Sahwi Bersama Imam Berkewajiban Mengikuti Imam Berbeda Sebaliknya Dengan Makmum Apabila Makmum Dia Lupa Lalay Kemudian Apakah Dia Wajib Sujud Sahwi Sendirian Dia Tidak Wajib Sujud Sahwi Sendirian Karena Dia Mengikuti Imam Kalau Imam Yang Lupa Kemudian Sujud Sahwi Maka Si Imam Harus Mengikuti Masih Tidak Salah Tidak Lupa Tapi Sebaliknya Mampamanya Si Imam Lupa Tapi Imam Secara Sempurna Tidak Ada Sujud Sahwi Tidak Perlu Untuk Sujud Sahwi Sendirian Karena Dia Surat Bersama Imam Nama Asyir Al-Muslim 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 Al-Rahim Al-Rahim Mungkin Ada Satu Perkara Atau Poin Yang Perlu Kita Sampaikan Tentang Fenomena Kebiasaan Orang Menisihi Imam Terlalu Cepat Daripada Imam Padahal Kita Yaitu Dalam Solat Berjamah Tugas Kita Adalah Mengikuti Imam Setelah Kita Baru Boleh Untuk Ruku Apabila Imam Sudah Ruku Bukan Malah Kita Sama Rata Dengan Imam Atau Lebih Mendahuli Imam Maka Ini Bisa Merusah Solat Berjamah Kita Tapi Yang Paling Tepat Adalah Kita Melakukan Solat Berjamah Bersama Imam Dengan Cara Membiarkan Dia Terlebih Dahulu Melakukan Gerakan Solat Barulah Kita Melakukan Solat Dia Ruku Baru Kita Ruku Bukan Malah Sama Dengan Dia Atau Bahkan Mendahuli Imam Tersebut Allah Tala Iya Syekrin Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas Penjelasan Dan Jawabannya Masya Allah Nah Tadi Teman-teman Ustaz Zulham Sedikit Bercerita Tentang Kondisi Yang Diharuskan Dengan Sujud Sahwi Ya Teman-teman Memang Dalam hal ini Apabila Imam yang Lupa Kemudian Makmum Mengingatkan Dengan Mengucap Subhanallah Jika Imam yang Memang Lupa Kemudian Imam melakukan Sujud Sahwi Maka Makmumnya Juga Ikut Sujud Sahwi Walaupun Makmumnya Tidak Lupa Maka Makmum Juga Ikut Sujud Sahwi Namun Seandain Jika Makmum Yang Lupa Terhadap Jumlah Rukaan Namun Imam Tidak Maka Makmum Tersebut Tidak Perlu Melakukan Sujud Sahwi Karena Sudah Diwakili Oleh Imam Karena Imam Maka Dalam hal ini Memang Keuntungan Sholat Berjamaah Itu Sangat Luar biasa Teman Teman Kalau Sananya Kita Lupa Imam Yang Menyempurnakan Kalau Sananya Imam Yang Lupa Kita Mengikuti Imam Jadi Memang Kita Sebagai Laki-laki Dianjurkan Untuk Sholat Berjamaah Dan Jangan Sampai Meninggalkan Sholat Tentunya Ya Dan Itu Yang Paling Penting Ya Assalamualaikum Muslim Pertanyaan Tadi Sekaligus Menutup Episode Kita Kali Ini Namun Sebelum Saya Akhiri Saya Mengajak Terlebih Untuk Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar Kami Bisa Terus Mengudara Untuk Menyampaikan Pesan Kebaikan Dan Tidak Lupa Saya Mengajak Juga Untuk Bergabung Di Program Halustad Dengan Cara chat Apabila Antum Semuanya Memiliki Pertanyaan Dan Memerlukan Jawaban Dari Sudut Pandang Agama Silahkan Tanyakan Langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama Seluruh Kerabat Kerjang Bertugas Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Kita Akhiri Dengan Doa Kepartul Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halustelly Takah Juga Lakap Altyazı тесь Dat jet .